Tapi mungkin lebih spesifik nanti kita lihat isinya dan berasal dari konteks yang lain. Kalau dunia Islam itu biasanya berorientasi ke dunia Timur Tengah begitu ya. Sekarang Indonesia akan menjadi bagian dari situ dan dunia Kristiani juga diwakili oleh Indonesia juga. Memang umat Kristiani di Indonesia tidak begitu banyak dari segi prosentase tapi signifikansinya saya kira itu luar biasa dengan deklarasi itu begitu ya. Nanti sekali lagi kita lihat isinya apakah membuat kekhususan-kekhususan lebih spesifik daripada dokumen Abu Dhabi atau sejalan tetapi dengan konteks yang baru setelah 4-5 tahun ini ya. Kita lihat nanti ya. Selain dokumen Abu Dhabi terobosan yang dilakukan oleh Paus Franciscus ada juga encyclic atau fratelli tutti. Ini mungkin walaupun banyak masyarakat Indonesia yang paham soal ini. Encyclic fratelli tutti. Apa maknanya? Fratelli tutti itu sebuah encyclic dari Paus yang sejalan dengan agenda besar Paus Franciscus untuk menyatukan umat manusia. Semua bersaudara artinya. Fratelli tutti. Semua tutti itu fratelli. Itu bersaudara. Kita semua bersaudara lah intinya gitu ya. Jadi persaudaraan universal dalam bahasa Islam mungkin itu ukuwah basyariah ya. Jadi persaudaraan yang berbasis kemanusiaan kita yang sama itu menjadi isi utama dari encyclic fratelli tutti itu. Kali lagi di tengah segala persoalan dunia yang memecah belah. Kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan kita semua. Asal tradisinya mungkin khusus tetapi visinya adalah menyatukan semua umat manusia sebagai saudara. Dan lagi-lagi Indonesia bisa menjadi contoh global gitu kira-kira dalam encyclic fratelli tutti ini. Koridor encyclic fratelli tutti ini ya Romo? Betul. Bineka tunggal ika, kemudian harmoni. Tentu saja tetap ada beberapa persoalan dasar yang nanti harus kita tangani di Indonesia dalam soal harmoni dan sebagainya. Kebebasan beragama. Tetapi framework atau kerangka besar persaudaraan universal yang ditekankan Paus Francisco dan disambut oleh orang-orang warga Indonesia, pemimpin Indonesia juga. Itu saya kira sangat signifikan. Supaya fratelli tutti menjadi kenyataan juga di Indonesia lebih kuat lagi dan kemudian menjadi daya dorong kita untuk berperan di dalam dunia global. Iya. Ini kisah ini mendorong manusia untuk berefleksi adanya kebudayaan baru yang dapat diciptakan, ini mengatasi permusuhan, memperhatikan satu sama lain. Lagi-lagi ini adalah hubungan antar manusia begitu ya. Iya. Bersama umat manusia. Dan saudara kita saksikan sepertinya Sri Paus Francisco sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Iya. Kita akan saksikan bersama. Iya. Di usia yang tidak lagi muda, di usia lanjut tapi tetap bersemangat ya Romo ya? Iya. Sangat bersemangat. 87 tahun tetapi sangat bersemangat. Ini menjadi, lagi-lagi menjadi contoh buat kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk tetap bisa menyuarakan perdamaian, menyuarakan persatuan gitu ya. Disambut dengan pelantunan marawis. Ini yang sangat mengharukan saudara bahwa keberagaman agama di Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa lagi-lagi keragaman atau perbedaan tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menyatukan, merapatkan barisan sebagai satu bangsa. Kita saksikan mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala juga sudah hadir di sana. Bapak Suci Paus Franciscus di Indonesia 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 Selamat datang, selamat datang di masjid istitwa Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih sayang Bapak Suci Paus Franciscus di Indonesia Selamat datang, selamat datang di masjid istitwa Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih sayang Bapak Suci Paus Franciscus di Indonesia Selamat datang, selamat datang di masjid istitwa Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih sayang Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih sayang Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh